Halo Mams, di video kali ini Kak Min akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan swim training yang benar. Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Apabila Mams belum menonton video cara memompas swim training, linknya ada di pojok kanan atas ya. Yuk kita lanjut. Cara pasang dan cara menggunakan swim training yang benar. Berikut penjelasannya. Pertama, pompa terlebih dahulu baby's first swim training hingga terlihat seperti ini. Lalu, kedepankan kedua tali pundak dan lebarkan bantalan yang ada di kiri dan kanan. Setelah itu, pasangkan safety clip yang terdapat pada bantalan sebelah kiri dan kanan seperti ini. Kedua, ambillah kedua tali pundak dan satukan. Untuk pemasangan safety clip yang kedua, seperti ini ya Mams. Pasangkan bagian safety clip yang A terlebih dahulu. Lalu, selanjutnya Mams bisa perhatikan pemasangan tali bagian B dengan benar. Supaya tidak terlepas pada saat digunakan olesi kecil. Setelah safety clip bagian A dan B telah terpasang, Mams bisa kaitkan keduanya dengan cara seperti ini. Apabila terlalu longgar, Mams bisa sesuaikan tali punggungnya dengan ukuran badan si kecil. Nah, itu dia cara pemasangan dan cara penggunaan swim training yang benar. Berikut ini contoh swim training yang telah dipasangkan pada si kecil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!